Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Oniriduan Channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Dan pembahasan kali ini Saya akan membahas bagaimana cara membuat mockup sendiri dengan mudah dan cepat Banyak sekali desain mockup yang dapat kita gunakan Dan desain-desain itu sangat bagus Nah disini kita jangan hanya bisa menggunakan mockupnya saja Dan kita perlu tahu juga bagaimana cara membuat mockupnya Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Saya menggunakan contoh gambar ini Kita akan membuat mockup bagaimana cara memasukkan gambar dengan mudah ke sini Ke media ini, MaxBook ini, dan ke media handphone ini Awalnya kita buat dulu mockupnya Dan nanti di kemudian hari bisa kita gunakan juga mockup ini Atau Anda bisa share ke teman-teman Anda Bagaimana cara memasukkan gambar secara otomatis dengan cepat Ke sini, ke media, ke dua media ini Baik, kita akan ambil sebuah gambar Ambil sebuah gambar, file open File open Saya ambil gambar, misalkan gambar ini Oke, gambar ini Nah gambar ini kita masukkan dulu Dengan menggunakan move tool Kita masukkan atau kita gabungkan ke dalam Lembar kerja MaxBook ini Kita gabungkan di sini Nah seperti ini Kalau terlalu besar kita kecilkan Kita kecilkan Klik di sudut sini Klik ini Akan tampil di sini Panel ini Nah klik di sini Untuk mengecilkannya Biar saat kita mengecilkan lebarnya Nanti tingginya menyesuaikan Klik di sini Baru block di sini Baru di scroll pada mouse Anda Jadi otomatis Lebar dan tingginya Mengecil Secara proporsional Nah seperti ini Masih kurang Kita block lagi Baru kita kecilkan lagi Nah seperti ini Baru di enter atau di centang Oke berikutnya Saat kita menggeser gambar ini Kedalam lembar kerja MaxBook ini Lembar kerja kita Akan tercipta layar 1 Namanya di sini Akan tercipta layar 1 Nah pada layar 1 ini Kita klik kanan Klik kanan Baru pilih convert to smart object Seperti ini Nah langkah berikutnya Kita akan memposisikan Gambar ini Ke dalam media ini Nah misalkan Saya taruh di sini Sudut sini Saya taruh di sudut sini Nah begini Tekan control pada keyboard Tekan control pada keyboard Pada sudut yang sebelah kanan Kita geser ke sini Kita posisikan dulu Nah kita posisikan begini Kita posisikan lagi begini Oke cukup Di enter atau di centang Nah seperti ini Ini sudah jadi Sudah jadi Nah sebenarnya mockup ini Gunanya Apabila suatu saat Kita ingin mengganti gambar ini Kita tidak harus lagi Membengkokkan Memiringkan Memasukkannya Seperti awal tadi Nah kita akan coba Mockupnya ya Bagaimana Kita akan coba Cara mengganti gambar ini Tinggal Anda klik di sini Di layar satu Sini Klik double click ya Double click Double click Akan masuk Atau akan ada Lembar kerja baru Di sini Akan ada Lembar kerja baru Di sini namanya Layar 14 Mungkin di tempat Anda Atau di komputer Anda beda Nah kita akan mengganti Gambar itu di sini Nah misalnya Saya ambil gambar ya Pile open Ambil gambar ini Misalkan Control A Nah terseleksi begini Zoomnya saya keserikan saja Alt scroll Mengecilkan zoomnya Control A baru Control C pada keyboard Masuk ke layar sini tadi Yang PSD PSB nya ini Masuk ke sini Baru Dipaste Control V Nah gini Baru kita kecilkan Kita kecilkan Sesuai dengan Ukuran Gambar awal ini Anda bisa juga menghasilkan Tekan tombol shift Baru kecilkan Sudut sini Kecilkan begini Baru kita geser ke sini Nah kita posisikan yang sama Kalau misalnya ini Gak sama begini Kita Besarkan Atau kita kecilkan Di sudut-sudutnya saja Oke cukup Seperti ini Baru di Centang Centang Setelah di centang Ini bisa di non aktifkan Atau bisa juga tidak Baru kita set Kalau di non aktifkan Ini Gambar visibility nya Kita non aktifkan Kalau misalkan Anda khawatir Nanti tampil Gambar ini akan tampil Di non aktifkan saja Atau tidak Setelah itu Baru di set Pelset Gitu ya Pelset Baru kita kembali ke Lembar kerja awal kita Tadi Kembali ke sini Gambar next book Di sini Nah ini udah berubah Otomatis Nah itu maksudnya Mockup Memang awalnya Kita akan membuat dulu Dengan sedikit Susah Atau memakan waktu lama Gitu ya Tapi nanti Di kemudian hari Dapat kita gunakan Lagi Mockup ini Dengan mudah Dan cepat Nah Untuk mempercantik Biar terkesan Gambar ini Real Seperti Ada di dalam Max book ini Kita bisa Sedikit Melakukan perubahan Atau akan kita Rubah settingannya Atau akan kita Rubah Apa namanya Kita beri Efek-efek Yang lain Misalkan Saya beri efek Ini ya Klik kanan Pilih Blending option Blending option Saya pilih Inner shadow Nah ini Jadi di gambar ini Seperti Di Di dalam Di dalam sini Misalkan ini Anglenya Saya bikin 90 Nah begini Sesuai dengan Keinginan Anda Saisenya Ditambahin saja Nah ini Jadi gambarnya Seperti di dalam Oke Ditambahin saja Sesuai dengan Keinginan Settingan ini Hanya sekali Kita lakukan Nanti saat Anda Memasukkan gambar-gambar Lain Settingan sudah ada Jadi di efek-efek Ini sudah ada Misalkan cukup Seperti ini Atau saya kurangin Saisenya Baru di ok Berikutnya kita Kasih efek Blur Blur Filter Blur Gaussian Blur Biasanya kalau Kalau gambar ini Benar-benar ada di Dalam MaxBook ini Biasanya gambarnya Agak ngeblur Kita kasih Blurnya satu Misalkan Nah begini Jadi terkesan Benar-benar Dia masuk Di dalam Sini Kalau misalkan Terlalu ngeblur Bisa dikurangin 0,5 Misalkan gitu Sesuaikan dengan Keinginan saja Oke 0,5 Di ok Nah Kalau kita masukin Gambar-gambar Yang lainnya Nanti akan ada Efek ini Saya double click lagi Ya Double click lagi Nah akan kembali Ke layar sini Misalkan saya aktifkan Yang ini Gambar yang awal ini Nah baru saya simpan File Set Apakah ada efeknya Nanti disini Di pinggirnya Gambar ini Kita kembali ke MaxBook kita Nah ini ada efeknya Nah jadi seperti itu Nah kita juga bisa Menambah efek lain Misalkan Apa namanya Ada pancaran cahaya Disini Kita buat Misalkan begini Misalkan saya buat Gambar kerja baru ya Gambar kerja baru Saya buat Sebuah Objek baru disini Begini Begini Misalkan begini Nah begini Saya kasih warna putih Disini Nah untuk memasukkan Gambar ini Untuk memasukkan Warna ini Disini putih Misalkan Bisa tekan ALT Atau Kalau misalkan Posisinya gini Posisinya hitam Di atas gitu ya Kalau kita memasukkan Warna putih Di bawahnya ini Bisa tekan Control Baru Del pada keyboard Nah ini ada Disini udah ada Putih Oke Begitu Berikutnya Kita Kita potong Biar gambar ini Sesuai dengan Bentuk Max book nya Gini ya Nah berikutnya Tekan control Baru klik disini Nah akan terseleksi Seperti ini Ya kan Baru seleksinya Kita balik Kita balik seleksinya Select Inverse Kenapa dibalik Karena kita akan Akan membuang Ini Putih yang di luar Ini saja Kalau Tidak kita balik Kalau kita delete Yang hilang Di dalamnya Misalnya saya delete Sini ya Nah hilang Dalam sini Sedangkan putih yang dalam Kita perlukan Berarti harus dibalik Select Inverse Nah dibalik Baru delete Nah Yang terhapus Di Putih di bagian luarnya Control D Untuk menghilangkan seleksi Nah yang ini Baru kita transparankan Kita kasih efek transparan Bisa begini Misalkan Ini kita Layar 2 nya Saya kasih efek Ini apa namanya Masking Masking Disini saya ambil gradient Disini pilihnya yang transparan Lalu kita sapu begini Begini misalkan Nah pilih Kebalik ya Misalkan Dibalik dari sini ke sini Atau di Disesuaikan saja Nah begini Saya jangan keinginan saja Nah begini misalkan Nggak apa-apa Nanti kalau kita ganti Gambar yang lain Nanti efek ini tetap ada Misalkan saya dobel ke disini Saya ganti dengan Gambar yang tadi Ini saya aktifkan Saya simpan lagi File Save Kembali ke MaxBook Nah ini ada Nah tercahanya putih disini Nah jadi seperti itu Untuk mempermudahkan layar 1 Kita ganti namanya MaxBook Nah gitu Nah Berikutnya kita akan coba Membuat ini Masuk ke dalam Handphone sini Kita buat Ambil gambar lagi Nah ini saya Delete saja File open Saya ambil gambar Misalkan Ini Ini saya masukkan Ke dalam sini Ke dalam lembar kerja MaxBook kita Klik tahan Geser Ke dalam sini Atau Di copy paste Masukkan disini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Tekan save pada keyboard Kecilkan di sudut Nah kalau ini tidak tampil ya Ini kalau ini tidak tampil Bisa centang disini Handle ini tidak tampil Bisa centang disini Bisa transform control Atau ctrl T pada keyboard Nah untuk menampilkan ini Ctrl T pada keyboard Tadi saya lupa menyampaikan di awalnya Saya kecilkan begini Saya posisikan disini Oke misalkan ini Oke saya Centang atau saya enter Yang ini saya kecilkan sedikit Saya potong Karena ini kan layar Handphone nya panjang ya Saya potong begini Nah begini Terus saya delete Nah begini Ctrl D untuk menghilang asal Oke Nah berikut layar 3 ini Kita ganti nama Misalkan HP gitu ya Contoh aja Biar untuk mengetahui Saat kita merubah nanti Ini berikutnya Klik kanan Di convert to smart object Ini yang sangat penting Kita lakukan Nah berikutnya Kita munculkan lagi handle nya Ctrl T pada keyboard Untukkan begini Nah berikutnya Kita akan Posisikan sesuai dengan Bentuk handphone nya ini Atau smartphone nya ini Nah tekan ctrl Baru diposisikan Ini Posisikan Posisikan lagi kesini Posisikan lagi kesini Kalau kurang jelas Di zoom Alt zoom Nah gitu ya Baru kita Control lagi Posisikan Oke Baru di enter Atau di centang Nah seperti ini Baru kita kasih efek Klik kanan Blending option Kita kasih efek Di inner Sidon nya Nah ini Kesana seperti di dalam Baru saya Oke Gitu ya Ini saya kembalikan Kurang sempurna nih Ctrl T lagi Saya posisikan Ctrl baru Geser lagi Posisikan Sempurnakan Posisinya Oke Enter atau centang Seperti ini Nah Untuk menggantinya Untuk menggantinya Double klik aja disini Double klik disini Double klik Nah ini Kita ambil gambar lain Pl open Misalnya gambar ini Nah Ctrl A Kita seleksi Ctrl C Baru Ctrl Eh mohon maaf Sebelum Ctrl V Masuk dulu ke Ke sini Kemana tadi Nah sini Nah sini Lalu dipaste Gitu ya Kita kecilkan Ctrl T Pada keyboard Tekan shift Kecilkan Gambarnya Kecilkan Kita posisikan Gambarnya Nah begini Sudah Centang Bisa langsung disimpan Atau yang bawah Dinonaktifkan Visibility nya Atau bisa langsung disimpan Well Set Lalu kita kembali ke Lembar kerja kita Max book Ini Nah ini udah berganti Nah gitu Nah itulah bagaimana Cara membuat mock up Sederhana Dengan mudah Dan cepat Untuk mock up Mock up Berikutnya Silahkan anda Kembangkan sendiri Mungkin anda Lebih jago Menggunakan Photoshop Dan efek-efek Yang lain Nah itulah Tutorial singkat Dari saya Bagaimana cara Membuat Mock up Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjut Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk anda